Dalam menyambut bulan suci Ramadan, berbagai aktivitas dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Seperti yang dilakukan para pengurus di Masjid Al-Ihtiar Universitas Hasanuddin. Mereka telah merencanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam makna spiritualitas dan mempererat ikatan komunitas selama bulan penuh berkah ini. Lalu, seperti apa agenda kegiatannya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, para pengurus dan panitia Masjid Al-Ihtiar Kampus Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan dosen, mahasiswa, dan birokrasi kampus telah menyusun agenda kegiatan dalam memeriahkan Ramadan 2024. Ketua Panitia, Refugi Zuma, menyebut bahwa Masjid Al-Ihtiar telah menyusun berbagai agenda kegiatan yang akan menjadi fokus utama selama Ramadan. Seperti berbuka puasa bersama, ceramadhan sholat tarawih, itikaf, kultum, kajian subuh, serta kajian seputar Ramadan atau KRS. Semua kegiatan ini merupakan bagian dari program Gemar Ramadan Kampus dengan mengangkat tema Bulan Ramadan Merajut Uhwa Islamiyah. Tentu saja pada buka puasa bersama, kegiatannya itu satu bulan Ramadan full pada sore hari. Dan kemudian kultum itu sebelum buka puasa, di mana kultum itu akan dibawakan oleh Ustaz yang insya Allah akan membersamai para jamaah yang melaksanakan buka puasa. Yang kedua, itikaf. Itikaf dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Juga kajian subuh. Kajian subuh itu dibawakan oleh pemateri dari Unhas dengan keilmuannya di bidang masing-masing dengan membahas terkait permasalahan yang ada saat ini dengan sesuai dengan ilmunya. Kemudian ada KSR. KSR itu kajian seputar Ramadan yang telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Lebih lanjut, pengurus UKM LDK MPM Unhas itu menyatakan bahwa agenda buka puasa bersama merupakan salah satu program Masjid Al-Hitiyar yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan target sekitar 1.000 jamaah dan estimasi biaya sebesar 20.000 rupiah per orang. Untuk membiaya kegiatan tersebut, Masjid Al-Hitiyar telah memiliki donatur tetap yang berasal dari birokrasi Universitas Hasanuddin. Setiap fakultas di universitas tersebut akan mengirimkan donasi berupa uang atau makanan. Selain itu, donasi juga diterima dari masyarakat, mahasiswa, dan dosen, baik berupa uang ataupun infak. Sementara kultum atau kuliah 7 menit adalah kegiatan baru yang direncanakan Ramadan tahun ini. Langkah ini diambil menyusul estimasi peningkatan jumlah jamaah, terutama dari kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin, karena perkuliahan masih berlangsung secara luring. Dalam program ini, kultum akan diselenggarakan menjelang waktu berbuka puasa dan akan dibawakan oleh ustaz. Untuk pelaksanaan pada menyambut bulan Ramadan ini, kami sudah membuat main mapping, planning-planning, dimulai sebelum bulan Ramadan, dua minggu sebelum bulan Ramadan, dimulai dengan persiapan pembentukan panitia, kemudian persiapan pembentukan dengan dosen, audiensi dengan dosen, audiensi dengan birokrasi terkait, dan yang akan dianggarkan pada pelaksanaan Gemara Badan Kampus. Juga pada saat ini menjelang hari H, kami melakukan persiapan teknis, diantaranya bagaimana mekanisme ketika jamaah datang ke Mesir Kampus untuk berbuka puasa, juga mekanisme bagaimana kultum akan dilaksanakan, juga mekanisme bagaimana nantinya kuliah subuh juga dilaksanakan, juga ITKAP dan juga KSR. Jumlah panitia yang terlibat dalam penyelenggaran Gemara Badan Kampus sekitar 25 orang, namun angka ini belum termasuk panitia dari pihak dosen. Selain itu, sekitar 150 relawan khusus disiapkan untuk mengurus program buka puasa bersama. Para panitia dan relawan ini dibagi ke dalam beberapa divisi yang meliputi acara, perlengkapan, kebersihan, publikasi, serta dana dan konsumsi. Zuma juga berharap program Gemara Badan Kampus tahun ini dapat berjalan dengan optimal, menyentuh hati jamaah sehingga mereka dapat beribadah secara maksimal di Masjid Alih Tiyar Universitas Hasanuddin. Dengan rangkaian kegiatan yang beragam, Masjid Alih Tiyar Unhas bertekad menjadikan bulan Ramadan tahun 2024 sebagai momentun untuk meningkatkan spiritualitas dan solidaritas di antara anggota komunitas kampus serta masyarakat luas.